Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injil Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu Wacana mengenai pemilu 2024 yang diundur Ternyata wacana itu disampaikan oleh ketemu partisi Yaitu PKB dan Sulkifli Hasan Jadi penundaan pemilu 2024 mereka menyatakan karena alasan ekonomi Kemudian alasan pandemi Kemudian alasan lagi kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi di atas 73% Yaitu berdasarkan survei kemarin yang sudah kita lihat bersama Bahwa publik puas dengan pemerintahan Pak Jokowi Sehingga dengan alasan itu pemilu 2024 ditunda Belum lagi alasan karena biaya pemilu cukup besar Dan inilah alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang setuju terkait pemilu 2024 ditunda Tetapi kalau kita melihat teman-teman wacana itu sebenarnya hanya akan menimbulkan polemik Hanya akan menimbulkan kegaduhan publik Kenapa seperti itu? Karena tentu ada yang prokontala terhadap wacana seperti itu Apalagi wacana penundaan pemilu ini disampaikan ketemu partai Dimana partai politik itu punya masa, punya kekuatan Dan ada juga beberapa partai politik yang tidak setuju terkait penundaan pemilu 2024 Nah kalau terjadi prokontala tentu akan menimbulkan kegaduhan Dan kegaduhan itu bisa menimbulkan chaos Dan ini yang dikhawatirkan teman-teman Karena itu lebih baik semua elemen masyarakat ini tetap konsisten mendukung Dimana pemilu itu digelar setiap 5 tahun Dan itu sesuai dengan konstitusi Apalagi di undang-undang dasar sudah mengatur Masa jabatan presiden itu paling banyak 2 periode Jadi itu 1 periode ini bisa mengajukan kembali Kemudian kalau dipilih kembali ini 1 periode Hanya cukup 2 periode Artinya 10 tahun Nah kalau konstitusi mengatakan seperti itu Kenapa kok tidak berpegang teguh pada konstitusi Dan mereka hanya melemparkan wacana-wacana Dimana wacana itu juga ditentang oleh Partai politik besar di Indonesia seperti PDIP Megawati tetap konsisten bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun Dan Pak Jokowi kemarin juga menolak terkait masa jabatan presiden Yaitu presiden Jokowi 3 periode itu juga menolak Tetapi PKP dan PAN ini kok malah mengusulkan wacana pemilu 2024 ditunda Nah teman-teman terkait wacana pemilu 2024 ini ditunda Ini ada berita yang cukup menarik teman-teman Mengenai Sulgifli Hasan Kita akan baca berita teman-teman dari Warta Ekonomi Sulhas ikut-ikutan setuju pemilu ditunda Pengamat singgung nasib PAN dan persona Partai Amin Rais Pengamat politik Seiful Anam berpendapat PAN khawatir akan terdepak dari istana dan terancam tak lolos dari parlemen Pada pemilu 2024 Selain angka survei yang kerap di bawah 3% PAN juga dihadapkan pada ancaman Partai Umat Yang didirikan Pak Amin Rais Atas alasan itu PAN mengusulkan penundaan pemilu Sebagaimana dilakukan Ketamom PAN Sulgifli Hasan Bukan tidak mungkin Partai Besutan Amin Rais Akan terus menggerus suara PAN Sehingga hal itulah yang bisa menjadi latar belakang PAN mengusulkan pengunduran jadwal pemilu Kata Seiful dalam keterangannya Senin 28 Februari 2022 Nah ini memang sangat beralasan teman-teman Kalau persona PAN ini semakin memudar Dan persona Partai Besutan Pak Amin Rais Yaitu Partai Umat ini semakin bersinar Dan wacana yang disampaikan Sulgifli Hasan Apakah ini representasi dari anggota PAN yang lain? Apakah ini merepresentasikan pendapat dari pendukung PAN? Nah kalau ini tidak bisa merepresentasikan Tidak mewakili suara anggota PAN Bisa jadi anggota PAN ini malah mendukung Partai Umat yang dirikan oleh Pak Amin Rais Nah kalau kita melihat teman-teman Pendukung PAN atau anggota PAN itu kan banyak berasal dari Muhammadiyah Ini kalau saya melihat teman-teman banyak dari anggota Muhammadiyah Sementara kalau kita melihat PKB Pendukung PKB, anggota PKB ini berasal banyak dari warga Nahdiyin Jadi warga Nahdiyin ini banyak masuk ke PKB Warga Muhammadiyah banyak masuk ke PAN Nah sementara kalau kita melihat teman-teman Siapa Sulkifil Hasan? Sementara kalau kita bandingkan siapa dengan Pak Amin Rais? Pak Amin Rais ini adalah pendiri dari PAN Kemudian terjadi masalah di PAN Akhirnya Pak Amin Rais ini tidak dipakai di PAN Dan Pak Amin Rais mendirikan Partai Umat Nah kalau kita melihat secara seperti itu Maka saya berpikir kecenderungan dari anggota PAN Nanti akan berpihak kepada Partai Umat Nah kalau berpihak kepada Partai Umat memilih Partai Umat Berarti PAN di 2024 ini akan sulit masuk ke Senayan Sehingga wajar kalau Sulkifil Hasan ini mengusulkan pemilu 2024 ditunda Kenapa ditunda? Kalau ditunda tentu masa jabatan presiden akan bertambah Kemudian masa jabatan dari anggota DPR bertambah Termasuk Sulkifil Hasan masih menjadi anggota MPR Kalau pemilu itu ditunda Jadi analisa seperti itu saya pikir sangat wajar Karena posisi PAN ini dikhawatirkan tidak masuk ke Senayan Kalau tidak masuk ke Senayan berarti tidak ada anggota PAN yang menjadi anggota DPR RI Itu yang dikhawatirkan Karena itu usulan, wacana, penundaan pemilu sangat logis Bukan tidak mungkin Partai Besutan Amen Rais akan terus menggerus suara PAN Sehingga hal itulah yang bisa menjadi melatar belakang IPAN mengusulkan Pengunduran jadwal pemilu Kata Seiful dalam keterangannya Senen 28 Februari 2022 Hal tidak jauh berbeda juga dirasakan PKP Dimana komposisi struktur Nahdlatul ulama tidak lagi ditempati oleh orang-orang PKP Hal tersebutlah yang memungkinkan untuk terus menggerus suara PKP Apabila pemilu tidak dilaksanakan pada 2024 mendatang jelasnya Saya kira ada aspek politik tingkat tinggi Yang melatar belakangi kenapa Kemudian terdapat parpol yang tetap ngotot Ingin pemilu ditunda sambungnya Jadi itu teman-teman kalau kita melihat wacana Mengenai penundaan pemilu di 2024 Diusulkan oleh Muhammad Eskandar Kemudian juga diusulkan didukung oleh Sulukifli Hasan Nah yang menjadi menariknya adalah Terkait posisi Sulukifli Hasan Yang saat ini menjadi ketahumum Partai Awal Nasional Yang mana di dalam struktur kepengurusan PAN itu tidak ada Pak Amin Rais Dan malah Pak Amin Rais memberikan Partai Umat Apa tidak khawatir Kedepan nanti pendukung PAN ini akan beralih ke Partai Umat Karena ketika orang masuk ke PAN itu melihat sosoknya Siapa pendirinya, siapa tokoh di dalamnya Di sana ada Pak Amin Rais di PAN Maka orang yang punya misi, visi sama dengan Pak Amin Rais Maka memilih PAN sebagai Partai Yang dia pilih Tetapi ketika Pak Amin Rais keluar dari PAN Maka akan kemungkinan banyak orang yang berbondong-bondong Memilih Partai yang dirikan oleh Pak Amin Rais Jadi istilahnya pedul desa dari PAN menuju ke Partai Umat Apalagi usulan dari Sulukifli Hasan Terkait penundaan pemilu di 2024 Jika nanti teman-teman pada akhirnya pemilu itu digelar pada 2024 Maka posisi Sulukifli Hasan atau PAN ini Semakin tidak dipercaya oleh anggota PAN itu sendiri Tetapi juga sebaliknya Jika pemilu 2024 itu benar-benar ditunda Barang 2 tahun Maka ini posisi Sulukifli Hasan aman Dan ini bisa menjadi bergening dari Sulukifli Hasan Bahwa usulannya itu ternyata diterima oleh publik Tetapi juga sebaliknya teman-teman Jika pemilu 2024 itu tetap digelar Maka posisi Sulukifli Hasan ini menjadi tidak dipercaya oleh pendukung PAN Itu kalau saya melihat teman-teman Posisi PAN saat ini Karena bagaimanapun juga Para pendukung PAN itu adalah Banyak loyalis dari Pak Amin Rais Ketika Pak Amin Rais pindah Maka otomatis loyalis itu akan pindah Menuju Partai Baru yaitu Partai Umat Nah itu teman-teman terkait wancana pemilu 2024 yang ditunda Ternyata disana ada kegaduan Ada pro kontra Ada tidak keharmonisan Bahkan Partai Besar Seperti PDIP ternyata menolak wacana penundaan pemilu 2024 Juga termasuk Partai Nasdem yang menolak terkait itu Belum lagi dari PKS Kemudian Demokrat Yang juga menolak wacana penundaan pemilu 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton